Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Spot Malam. Spotlovers Kompas TV akan menayangkan turnamen Piala Liga Jerman di FB Pokal. Nah, seperti apa turnamen yang melibatkan 64 klub dari seluruh Liga di Jerman? Berikut informasinya untuk Anda. DFB Pokal menjadi turnamen bergensi di Liga Sepak Bola Jerman. Terdapat 64 klub mengikuti turnamen bersejarah ini. Komposisi peserta, 36 klub dari Bundesliga dan Divisi 2. Sisanya berasal dari Divisi 3 dan di bawahnya. Turnamen ini selalu digelar mulai Agustus hingga Mei setiap musim. Juara DFB Pokal nantinya berhak mewakili Jerman berlaga di turnamen Liga Eropa. Turnamen ini digelar sejak 1935. Sempat vakum akibat Perang Dunia Kedua. Jerman yang terbelah dua terus mengadakan DFB Pokal baik di Jerman Barat maupun Jerman Timur. Setelah reunifikasi Jerman 1991, turnamen DFB Pokal diselenggarakan tunggal. Sepanjang sejarah penyelenggaraan, Bayern München menjadi klub tersukses menjuarai DFB Pokal hingga 20 kali. Werder Bremen yang menjadi juara enam kali pernah mencatat 37 kemenangan Liga Kandang pada tahun 1988 hingga 2019. Sementara Schalke pernah mencetak lima gol terbanyak di partai final. Sejak 1985, Olimpia Stadion di Berlin selalu menjadi gelaran laga final. Stadion Kramat ini menjadi tujuan seluruh tim di Jerman untuk membuktikan sebagai yang terbaik. Seringkali muncul beberapa klub amatir berjuluk tim pembunuh. Faktanya, terdapat klub divisi kasta ketiga mampu menjadi juara, Kickers Offenbach pada 1970 dan tim kasta kedua Hanova pada 1992. Gelaran bergensi turnamen DFB Pokal musim 2022-2023 akan disiarkan langsung eksklusif hanya di Kompas TV.